Selamat malam teman-teman Seperti biasa kita akan selalu berbagi pengalaman ataupun sedikit informasi terkait senapan angin khususnya PCP Gak jauh-jauh dari akurasi tentunya, pasti yang dibahas itu selalu laras Yang jadi pertanyaan itu selalu mana yang terbaik Ya jawabannya kalau menurut saya gak ada yang terbaik Kali ini ada lagi pertanyaan yang cukup unik itu adalah laras yang cuk dan non-cuk Kalau ditanya mana yang terbaik ya jawabannya sama tidak ada yang terbaik Semuanya memiliki potensi yang sama-sama baiknya tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi itu Oke kalau untuk laras menggunakan cuk atau non-cuk ya Jadi kalau pengalaman saya, saya pernah beberapa gunakan laras LW Lupa saya, LW klasik apa poligon itu ya Kayaknya keduanya deh yang pertama itu klasik terus yang kedua poligon Ada yang memang gak ada cuknya dari pabrik Ada yang memang cuknya saya potong Hasil pengujiannya ditembakkan di jarak 120 meter dengan mimis GSB Heavy Targetnya kaleng susu gitu ya, kaleng susu kental manis itu Perkenaannya ya gak terlalu jauh beda ya Unda-undi lah, kadang kenanya tetap unda-undi ya Kalau boleh saya bilang sama saja Lalu apa sih fungsi utama dari cuk itu sendiri Sejauh ini sih saya belum menemukan jawabannya secara pasti ya Cuma kalau analisi saya Cuk itu adalah fungsinya untuk agar mimis itu tidak goyang teman-teman Jadi kalau yang namanya di dalam laras gitu ya Mimis itu kan akan terjadi gesekan ya Nah gesekan itu pasti akan membuat timah itu menjadi aus Nah ketika dia timah aus ID-nya terus mengecil Ketika dia keluar dari ujung laras Kemungkinannya seperti ini Ini katakanlah lubang laras ya Terus pelurunya itu kecil Kan bisa jadi pelurunya itu keluar dari sini Keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini Karena dia longgar Ada kelonggaran walaupun sepersekian mikron gitu kan Ada longgaran maka kemungkinannya Dia akan memiliki akurasi yang tidak baik Nah makanya perlu ditambahkan cuk Nah ketika ada cuk itu Maka posisi mimis itu selalu benar-benar dicengkram oleh alur Sehingga dia selalu keluar dari lubang yang sama Kalau yang tadi kan bisa agak geser ke kiri Bisa agak geser ke kanan, ke atas, ke bawah Karena mengalami kelonggaran itu tadi Itu kalau menurut pendapat saya ya Jadi cuk itu adalah fungsinya Untuk mencengkram mimis itu tadi Sehingga dia akan memperbaiki akurasi Itu kalau pendapat saya Salah satu buktinya Mungkin pemain airsoft gun gitu ya Airsoft gun yang pelurunya bunder gitu Gak pakai alur Itu kalau larasnya dia longgar Pasti akurasinya berantakan Jadi dia harus pakai yang Larasnya yang agak sempit gitu ya Sehingga memaksa peluru bundar itu Dia keluar dari lubang yang sama Tidak geser ke kanan Tidak geser ke kiri Selalu di lubang yang sama Yaitu di titik tengahnya gitu ya Cuma kalau saya perhatikan di beberapa Referensi di youtube itu ya Ada beberapa yang mengatakan bahwa cuk itu adalah Untuk meningkatkan kecepatan Saya tidak ingin mengatakan itu salah ya teman-teman Cuma data ujinya mereka itu seperti apa Mereka melakukan pengujian sehingga menyatakan Cuk itu bisa meningkatkan kecepatan itu seperti apa Saya kan tidak tahu ya Jadi saya tidak mau Berkomentar itu salah atau benar Karena saya sendiri belum melakukan pengujian itu Tapi saya pribadi itu tidak setuju dengan itu Kenapa Ya orang namanya peluru itu kan Melaju ya dengan gesekan tertentu Sampai di ujung gesekannya ditambah Dengan cara dicengkram Masa kecepatannya bisa naik? Kalau menurut saya sih enggak Karena beda ya Jadi kalau pada laju air selang itu beda Karena kalau selang pada air itu adalah satuannya debit Jadi debit itu kan Satuannya itu kan Volume per satuan waktu ya Misalnya liter per menit Misalnya liter per jam Jadi kalau misalnya diameter selang itu sebesar segini Dengan kecepatan sekian meter per sekon gitu Kecepatan lintasan airnya gitu ya Kemudian akan didapat debit Misalnya 30 liter per menit Misalnya gitu Kemudian ininya disempitkan Nah yang disempitkan kan Luas penampang selangnya ya Sedangkan debitnya tidak berubah otomatis Maka kecepatannya akan Akan bertambah Kenapa ya? Karena volumenya dikecilkan Otomatis kecepatannya yang semakin kencang Untuk Untuk mencapai debit yang sama Nah itu kalau pada air benar memang seperti itu Tapi kalau untuk Laras bercuk Kok saya kurang Kurang setuju gitu ya Mungkin kalau memang mau dilakukan pengujian Ya teman-teman harus melakukan pengujian yang adil Misalnya Laras ini tidak ada cuknya Tembakkan berapa fps Kemudian dipanaskan Dibuatkan cuk Kemudian tembakan Mengalami Peningkatan kecepatan berapa fps Atau justru dia turun Dengan Otomatis ini dengan pengujian yang sama ya Tapi kalau pengujiannya Ini laras ada cuknya Ditembakkan sekian fps Kemudian cuknya dibuang Terus dia mengalami penurunan Kalau menurut saya itu adalah pengujian yang Tidak adil Kenapa? Karena ada perubahan panjang laras Sedangkan kita tahu Akselerasi kecepatan itu terjadi di dalam laras Nah kalau akselerasinya dipendekkan Ya otomatis akselerasinya semakin pendek Top speednya tidak akan tercapai Sama dengan akselerasinya yang masih panjang Sama kayak Lintasan drag gitu kan Ya lintasan drag Kalau lintasannya 200 meter Dengan lintasannya yang dipendekkan 100 meter Otomatis top speednya itu akan beda Oke mungkin itu teman-teman Sedikit gambaran Gambaran menurut saya Tentang laras cuk ya Jadi kalau menurut saya cuk itu bukan untuk Meningkatkan kecepatan Tapi dia untuk meningkatkan akurasi Dengan cara mencengkram mimis Agar dia tidak goyang Itu ya Oke mudah-mudahan bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton!